Intro Hanya dalam tempo 14 jam, pembunuh waria di Hotel 61 di Jalan Iskandar Muda Medan berhasil ditangkap tim Satuan Satreskrim dan tim Pegasus Polres Tabes Medan. Tersangka dengan inisial defrizzal ditangkap petugas tepat di tempat kerjanya. Satakan ditangkap tersangka berusaha kabur dan melakukan perlawanan hingga akhirnya petugas terpaksa melakukan tembakan ke kedua kakinya. Kepada petugas tersangka mengakui perbuatannya yang nekat menghabisi nyawa Budianto alias Ardella Putri karena merasa sakit hati terhadap korban yang ingkar janji akan menjadikannya gigolo dengan bayaran 10 juta rupiah. Dari tangan pelaku petugas berhasil menyita barang bukti berupa tali, lakban, kain dan alat kontrasepsi. Tentang pembunuhan tersebut tersangka dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal seumur hidup. Konfresi Pes tentang kasus pembunuhan kasus pembunuhan berencana 340-338 Ada pun kasusnya perlu saya sampaikan ini adalah kasus yang pertama kali adanya penemuan mayat di suatu hotel dan 61 di kameran 361 kepolisian dapat informasi 36 polri dapat informasi dari petugas dari pihak hotel itu pada tanggal 7 jam 11.00 kemudian datangin TKB kita melakukan upaya-upaya penyelidikan dan ternyata memang dari hasil keterangan dari pihak hotel mereka menemukan korban dalam keadaan tidak memakai pakaian pada pukul 08.00 setelah itu kita lakukan upaya-upaya penyelidikan kita kumpulan alat bukti kita kumpulkan berbagai catatan-catatan dan lain sebagainya ternyata kita mendapatkan arah ada seorang pelaku yang diculigai bernama DF pelaku ini kemudian kita telusuri rumahnya kemudian kita lakukan penangkap yang semulanya akan diperkenalkan oleh seorang yang mendapat timbalan tapi dengan 3 kali pertemuan hal tersebut tidak terjadi itu yang pertama yang kedua dia takut foto-fotonya yang bukil itu tersebar kepada orang rame dari Medan Sumatera Utara Mutadi Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!